Cara update WA atau Whatsapp sebelum anda habis waktunya Nah biasanya gini, Whatsapp atau WA yang biasa kita pakai itu Kalau misalnya sudah masanya habis Atau kita gak update-update lagi Nanti tau-tau tuh gak bisa dibuka lagi Nah bagaimana caranya supaya kita gak sampai WA kita mati sendiri, gak bisa dibuka Supaya masih tetap selalu bisa dibuka sebelum waktunya habis Nah caranya paling mudah gini Jadi kita di dalam HP Android kita itu sudah dilengkapi namanya aplikasi Playstore Nah di Playstore ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah kita install sebelumnya Di sini biasanya juga terbaca Kalau misalnya ada update pun sangat mudah update-nya dari sini Saya contohkan seperti ini WA saya ini kira-kira sudah perlu update atau tidak Kita klik di sini Di bagian penelusuran Kemudian ketikkan saja Whatsapp WA Whatsapp nih ya Nah kalau sudah seperti ini Nah ternyata ada update Nah ini Whatsapp ya Messenger-nya ada yang perlu diupdate-nya Nah cara ngeupdate-nya seperti apa Tinggal kita klik update yang ada di sini Yang ada di tombolnya biru ini Kita klik saja update Nah proses update ini biasanya memakan waktu untuk download Nah ini saya downloadnya masih 35 MB 35 MB Kita tunggu saja Kalau dulu download seperti ini lama Tapi kalau sekarang Alhamdulillah cepat ya Tidak sampai 1 menit saja Cuma beberapa detik saja sudah selesai downloadnya Update-nya Nah setelah download update Dia langsung proses menginstall Jadi proses menginstall ini memang butuh waktu Kayak disitu loadingnya muter-muter itu kita tunggu saja Kalau sudah selesai Ini tulisannya sudah buka Kalau sudah buka ini berarti proses update-nya sudah selesai Saya sudah punya WA dan sudah update Jadi kalau sudah diupdate seperti ini Kalau sudah diupdate seperti ini berarti kita sudah selesai dan aman ya Jadi begitulah kira-kira cara update WA Supaya tidak sampai mati tidak bisa sampai dibuka Nah biasanya kadang-kadang kan kita lupa Sudah dikasih tahu Suruh update aplikasi minta update Aplikasi minta update Tapi kita lupa Dan setelah kita nanti saja Kapan-kapan lupa tidak jadi kita install Jadi kalau mau lihat aplikasi kita perlu diupdate atau tidak Paling mudah lewat playstore tadi ya Itu contohnya saya gunakan yang HP Android ini versinya HP apa nih HP Redmi Nah cukup itu sampai disini dulu Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan